Intro Maaf, perempuan jadi luaringin. Anda boleh berdiri. Jumpa ya. One, two, and go! Aduh, aku takut banget. Kita mau traveling kemana nih kan? Udah mau akhir tahun. Kalo aku sih akhir tahun tuh biasanya pengen ajak anak-anak pulang kampung. Ke Australia, ke Melbourne gitu. Karena kan kalo Australia itu kan kalo lagi akhir tahun tuh biasanya musim panas gitu. Betul. Nah, pantas aja ya. Kalo di sini kan kalo ke pantai hujan lagi musim. Bener. Yang ada ga bisa ke pantai malah di hotel aja ya. Nah, jadi aku juga punya tips nih. Mamatis nih. Buat supaya perjalanan mesin sama anak. Ga pusing ya. Kan biasanya kalo anak di pesawat tuh kan suka nangis. Aku selalu bawa itu. Yang apa namanya? Headset. Yes, bener-bener. Ya, sekalian film. Kayak kan di pesawat tuh pada film-film kartun yang bagus. Wah. Bener. Supaya dia kan kadang-kadang kan namanya... Apa namanya? Jalan panjang ya. Air pressure gitu kan tekanan udaranya. Jadi kadang-kadang anak juga suka gitu ya. Nangis, rewel ya kan. Gak lupa nih kita ngebahas lot traveling ya. Bener, Ras. Karena kan akhir tahun biasalah jalan-jalan keluarga. Tadi kan kita gimana supaya anak ga rewel di pesawat. Bener banget. Bawa cemilan. Terus juga tadi jangan lupa bawa itu juga headset kalo emang cil. Headset, ya. Ya. Aduh dari tadi ngomong Bu. Lu biasa kalo ke rumah orang ada minuman tuh. Bu. Jangan sedih. Makanya saya udah bangun kolam berenang. Semua tamu yang datang silahkan. Ngiduk sendiri Bu. Minum sendiri. Pake sedotan gitu. Bisa-bisa. Biasa kan ya namanya tamu gitu. Ya. Walaupun tadi katanya niatnya sih udah niat banget nih. Mau beli makanan, minuman. Betul. Itu baru niat loh Bu. Bawa seri. Ternyata kenyataan. Minum pun ga ditawarkan. Bularasnya sedih bilang ada kolam Bu. Besok-besok bawa sedotan Bu. Minumnya ga ditawarkan minum pun. Kita katanya mau bikin puding. Oke. Aku bener-bener puding. Barak gitu ya. Ternyata. Masak. Nah Bularas. Sekarang bumbung anak-anak kan lagi pada menggila ya kan. Seru-seruan ya kan. Gapapa Bularas. Karena kan biasanya kan anak-anak gue tuh temennya dikit kalo di rumah. Masak. Cuma sih cutpah itu doang ya kan. Jadi begitu ngeliat anak lo. Happy semuanya bawaannya. Gitu. Nah sambil nunggu anak kita lagi main-main. Aku bikin puding ya. Masak. Bisa. Bisa dong. Bisa dong. Maaf. Ibu Siska tau yang belum dulu masak. Oh iya tau dong. Farah Queen tau. Tau. Chef Aiko tau. Oh tau. Semua tau ya. Cuma nanya dong. Sekarang bikin apa nih puding apa sih? Aku mau bikin puding. Aku ambil susunya dulu ya. Boleh. Oke bentar ya. Nah. Ini dia nih. Ini bahan-bahannya ya. Ini bahan-bahannya ada susu. Kemudian juga udah ada puding yang siap jadi. Sekarang aku buka dulu nih pudingnya. Langsung bentar. Maaf bu. Tapi enak ya ini ya. Kugus saya kuku kade. Bisa bukain. Ibu bisa bantu saya. Oh bisa. Baiklah. Kuku kade ya bener-bener. Bener-bener. Nah. Sip. Tuang ke sini. Nah sebenernya tuh serunya gitu. Kalo kita play-nya tuh anaknya seru. Makanya juga seru. Yang paling seru tuh bisa upload foto-foto di Instagram. Mengenai memori kita hari ini play bersama. Gitu. Pudingnya? Oh iya. Bentar. Ya kita cobain sama-sama. Ya aku ya. Bener. Yeay. Tengok tubuh dinginnya. Aduh. Pastikan. Eh iya. Apa? Kan aku bawa bolu. Mana bolunya? Biar banyak makanannya. Ya bawa dong. Bentar aku tepon dulu ya. Ya aku tepon dulu ya. Bentar ya. Kids. Nah ternyata. Aku juga lupa nih bawa makanan juga ternyata. Ya. Buat melani bawa bolu. Walaupun tertinggal juga di mobil. Buru-buru deh tuh. Tuan-tuan. Pasti deh. Lagu lama lirik baru deh. Pasti boho. Pasti udah bilang. Pak ini bawa aja pulang. Tidak nanti penas-penasnya lupa. Itu bawa bolu besekan. Mekas Nanti ya. Jadi mau berapa gak kemakan kan. Ternyata yang baik. Ternyata yang baik. Ternyata julid ya hatinya. Ras. Sini. Kenapa? Cepetan Ras. Lihat deh. Sini. Lihat deh. Jendela ya aku taruh banget ya. Enggak lah. Ras. Lihat deh. Lihat deh. Gak nyangka. Ternyata. Jua-jua anak kita juga ini. Bener. Oh lucu banget kan. Emang anak-anak umurs itu udah mulai bisa tuh diajarin. Tuh-tuh. Eh dateng gak nyangka kamu bisa sampai. Kalau di rumah biasanya dia ngacak-ngacak tuh tanah. Ternyata kalau lihat temennya bisa. Dia juga terpancing jadi bisa. Oh iya. Bener. Bener bener bener. Mudah-mudahan besok-besok memisi mobil dia ya. Bu. Lama-lama jadi perbudak ya bu. Eh. Kita lihat deh anak-anak yuk. 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 Let's go. Ya aku berselamai disini. Ayo. Hai. 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 Udah bersih. Udah bersih. Oh my god. So cute. Aku pelang. Coba-coba. Kakak sini. Kakak sebelah sini. Oh mau di middle. Oke. Kakak spray. Oke. Dafa yang lap. Cepalat. Good. Ayo kerjasama. It's a teamwork. Oke. Bener bener. Abis ini ya. Ncuci baju ya. Aduh laras. Masa terlalu tega loh sama anak Chloe. Cuci WC ya. Bercanda ya. Oh ngelihat anak-anak itu bersih-bersih. Bersih-bersih ya kan. Semprot-semprot segala macem. Untungnya Kakak Chloe pinter tadi. Udah diganti akhir-akhir kita takutnya nih. Menurut kita mungkin ini something fun gitu buat anak-anak. Tapi ternyata bisa. Anak-anak lesek kan mereka gak ngerti. Minum lah atau segala macem. Atau kenak tangannya abis itu kejilat lah. Kan berbahaya. Ya sekali. Makanya tips juga buat mamahit. Ya. Yang selalu menyiapkan barang-barang yang berbahaya. Misalkan kayak. Buat semprotan serangga lah. Bener banget. Atau misalkan semprotan kaca. Itu jangan yang gampang diraih sama anak-anak. Yes. Pokoknya taruh di tempat-tempat yang jauh. Sekali misalnya rumah anda di lebak bulus, taruh di Bekasi. Eh jangan. Jangan dong. Jadi berarti sekarang nih ya. Umur-umur segini tiga tahun, empat tahun. Ini emang masa-masa udah bisa diajarin ya untuk mandiri. Bener banget Ras. Hentik banget nih ya. Kalau Chloe biasanya kemandirin apa nih di rumah dibelajari? Chloe itu sekarang kalau mandi sendiri gitu kan. Oh mandi sendiri. Tapi tetap harus di awasin juga sama susternya. Dia gak pake air deterjen kan? Air kali Ras. Jelas-jelas suka bercanda loh. Air kali mandi sendiri kan. Dia udah mulai bisa. Terus kadang-kadang pengen gendong adeknya. Cuma bisa duduk paling di pangku doang. Karena takutnya kan gitu. Jatuh. Pelan-pelan diculek mat adeknya ya kan. Iya jelas. Karena bukan gemes. Jelas. Ntar ngerasain deh. Dafa pasti kalau punya adek deh. Rengennya jadi center of attention gitu kan. Kalau Dafa sih di umur masih tiga setengah tahun nih ya. Mamahit biasanya sih aku lajarin pertama makan sendiri. Iya kan. Udah biar pun berantakan. Tapi sekarang udah mulai tau nih. Gimana pendok. Gimana pendok. Wow. Oke sekarang Kids kita sui meee. Kelak. Kelawi, 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 Kelawi. Mama hit. Iya. One, two, three, two. Mama hit. Yeay. Nah abis kita mau makan kue ntar kan segala macem. Anak-anak juga berenang ya kan. Iya benar. Dan ternyata anak-anak seru banget ya berenang ya. Takut jatuh. Nah. Seru banget. anak-anak tuh kalau udah main sama air itu udah pasti nggak bakal bisa diberhentiin deh aku jatuh teru banget anak-anak tuh kalau udah main sama air itu udah pasti nggak bakal bisa diberhentiin deh duduk dulu dong duduk dulu dong duduk sini cakep nah duduk-duduk nah supaya tuh lagi dikainkan tempat ini oke ini ya kalau misalkan Milani sendiri nih kenapa lebih memilih anak tuh untuk main di kolam renang pribadi atau kolam renang sendiri kalau aku sih kenapa kita bangun kurang-kurang di rumah kan anak kulitur kan lebih same iya sih bener-bener gua lebih higienis juga gitu jadi pada jalan-jalan jauh mendingan di rumah aja iya sih kalian juga bisa weekend, liburan sama keluarga di rumah juga ya kita ngirit bu eh betul, betul banget nah kalau aku sih lebih apa ya kalau buat Dava sih bebas ya kalau kolam renang umum maksudnya biar bisa sosialisasi sama anak-anak lain aku kan suka lesen renang juga rame-rame gitu rame-rame jadi nggak takutan gitu emang dari sini anak harus di perenangkan juga dengan air tapi takutnya begitu gede kan atau takutnya nggak mau kalah iya ntar kecemplung dikit, wah nggak bisa berenang kasihan gitu maka aku kalau cemplung dikit aku juga takut lho kenapa? 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 apalagi kalau Dava kan tempat baru jadi biasanya liat-liat dulu tapi menurut aku sih Dava lumayan pinter ya kenapa? karena dia walaupun baru pertama kali datang kesini dia udah mau nyemplung walaupun pakai ban gitu bannya bagus dong warnanya pink ya bu iya lucu banget sih, itu minjem soalnya nah abis berenang kayaknya emang paling pas kalau makan cemilan yang tadi kita bawa dan minjem ya iya dong, bener banget ternyata not bad kan rasanya iya bener banget full, rasa susunya berasa iya gue juga emang isinya cuma susu bu hahaha ya udah pakai yang lain cuma susu doang nah makan ya berenang capek iya makannya iya makannya iya makannya iya makannya iya makannya iya makannya iya rasanya oke kan oke jangan lupa tau udah makan tau bau pulang sedikit di rumah foto buat instagram mau endorse sekali ya tetep ya makasih saya pelangi tapi teru kan maksudnya kredit hari ini walaupun simple tapi bener-bener meaningful dan ada apa ya anak-anak jadi belajar hal yang baru iya terus juga nambah temen baru bener banget jadi gak itu-itu aja temennya dan yang pastikan juga apa ya menjalin silaturahmi juga lah udah lama gak ketemu betul itu dia eh sebelum kita dapat mau pulang kita selfie dulu ya oh iya dong harus dong ini nih mau main dulu mau main dulu mau main dulu boleh boleh yuk selesai yuk and smart yeay dan terakhir yang paling penting sebelum say goodbye Laris harus pulang ya kan iya betul foto-foto dong iya dong kudu wajib harus foto-foto bersama dengan anak-anak itu bener-bener create a great memory hari ini bersama dengan anak-anak dan pertemuan pertama sama Davos sama Chloe betul sekali ya pokoknya kesimpulan kita hari ini adalah ya apa ya karena kita juga simpel juga sih kegiatannya betul ras tapi aku jadi tau gimana kalo misalkan bersosialisasi karena aku laki-laki nih baik sama anak perempuan seperti apa seperti apa jadi ternyata bisa kok disatuin bener betul banget dan kalo emang bawa anak tuh gak usah yang A sampai Z planningnya simpel aja karena biasanya udah riwas sendiri ya kan bener basically hari ini walaupun simpel tapi fun dan mudah-mudahan semua tips yang udah kita bagi mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya tambahan value dan ilmu tersendiri untuk mom semua di rumah oke ras thanks for kami ya kita main lagi thank you guys thank you lah ras thank you mom bye sekarang dipijit dulu abis pijit nanti bobo ya oke tos dulu tos ayo deh ayo deh ayo deh ayo deh digigit nyamuk digigit nyamuk oh iya nah tuh yang pegel yang mana ya sebelah sini sebelah sini dua-duanya oh dua-duanya pegel besok sekolah ya jadi bobo nya cepet pinggangnya juga oh pinggangnya juga hmmm nambah kayak makan padang nambah hehehe minta kaki minta pinggang bisa aja dan dia bilang sikatnya pegel-pegel kakinya makanya gak bisa tidur yaudah aku pijitin deh emang itu kebiasaannya Dava nih kalo abis main lari-lari misalkan main di playground ke dimana dia selalu ngeluh pasti pulangnya kaki pegel-pegel badan juga gak enak gitu nah mama hits dirumah tadi kan aku udah mijitin Dava kayaknya dia udah mulai ngantuk karena besok sekolah pagi aku mau nemenin dia bobo dulu biar dia bobo nya nyenyak terus baru aku tinggal deh kalo gitu terima kasih ya udah ngikutin aku seharian sama Dava semoga tips-tips dan kegiatan aku bermanfaat buat mama hits dirumah bye